Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Agak. Yuk kita diskusi lagi terkait dengan bagaimana cara menulis suatu pengalaman pekerjaan di CV. Nah, pada kesempatan ini aku pengen sharing cara menuliskan pengalaman kerja sebagai guru atau tenaga pengajar. Ini juga nanti bisa dimodifikasi ya teman-teman apabila teman-teman di sini ada yang menjadi tutor, mentor, coach, kayak gitu, atau guru bimbel, gitu-gitu, bisa. Nah, bagi teman-teman di sini yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, aku pengen ngeucapin selamat datang dan salam kenal. Silahkan teman-teman bisa subscribe dan langsung explore setiap bagian dari channelku ini. Apabila teman-teman di sini pengen tahu terkait dengan isu atau topik-topik yang berkaitan dengan karir, teman-teman bisa explore di bagian playlistnya aja untuk mempermudah belajar. Dan apabila di sini ada teman-teman yang sedang belajar pengolahan data sederhana menggunakan Microsoft Excel, teman-teman juga bisa cek di bagian video short. Dan apabila teman-teman yang nonton video ini ada yang merupakan seorang job seeker atau pencari kerja, teman-teman bisa cek di bagian community atau komunitas. Di sana aku secara berkala akan update informasi terkait dengan ruangan pekerjaan terbaru yang sedang rilis. Nah teman-teman silahkan kalau mau menyiapkan catatannya dulu, siapkan kertas, siapkan laptop, boleh banget. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada hal yang ingin didiskusikan, teman-teman bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Dan kalau misalkan teman-teman ingin ada diskusi lebih lanjut, lebih detail, nanti teman-teman juga bisa coba hubungi aku lewat sosmedku. Misalkan DM lewat link in Instagram dan lain-lain di mana sosmedku bisa teman-teman explore atau temukan dari channelku ini. Nah di sini, yuk kita ngobrol dulu teman-teman terkait dengan gimana sih cara menuliskan pengalaman pekerjaan sebagai seorang guru. Sebagai awal teman-teman, di sini aku ingin menekankan ya silahkan teman-teman itu pahami bahwa CV itu mengandung banyak informasi atau kita sebut sebagai elemen CV. Info pribadi, ringkasan, skill, pengalaman kerja, dan lain-lain kayak gitu. Dari setiap elemen CV yang ada, khusus bagi teman-teman yang sudah memiliki pengalaman pekerjaan, teman-teman harus di dalam pikiran itu harus selalu paham bahwa orang yang sudah memiliki pengalaman pekerjaan harus selalu menonjolkan tiga hal dari pengalaman kerjanya tersebut. Yang pertama adalah tanggung jawab yang sudah pernah dia emban, tanggung jawab yang sudah pernah dia jalankan, besarnya tanggung jawab. Yang kedua adalah prestasi yang dia capai pada saat diberikan tanggung jawab tersebut. Dan yang ketiga adalah setelah teman-teman selesai menyelesaikan tanggung jawab tersebut, akhirnya teman-teman punya skill atau kemampuan apa. Nah, tiga hal ini biasanya akan berkaitan dengan elemen CV yang ada di pengalaman kerja. Di sini teman-teman harus paham bahwa CV itu boleh satu sampai tiga halaman. Pengalaman kerja, silahkan nanti dijabarkan, kita akan ngobrol di belakang. Karena di pengalaman kerja tadi akan mengandung kata-kata kunci atau keyword yang nantinya itu akan dibandingkan dengan kualifikasi yang diperlukan untuk setiap posisi yang dilamar. Nah, untuk CV-nya sendiri, untuk tipenya, boleh yang FTS friendly, boleh yang kreatif, kayak gitu. Dan apabila teman-teman menuliskan, menjabarkan tadi, ingin menunjukkan bahwa ini tanggung jawab yang saya miliki, ini prestasi yang saya miliki, jangan ragu untuk memunculkan angka. Oke, apa itu memunculkan angka? Teman-teman sebut aja, sekian siswa, sekian jam, sekian orang, sekian kompetisi, sekian penelitian, dan lain-lain, kayak gitu. Nah, dan yang teman-teman juga harus ingat adalah, pada saat kita menuliskan CV, kita itu harus jujur. Tapi jujur aja itu nggak cukup. Dia itu harus lengkap, relevan, menarik, dan up to date, kayak gitu. Untuk teman-teman yang nantinya sudah memiliki pengalaman kerja, nggak apa-apa teman-teman, pengalaman kerjanya itu memang dijabarkan agak panjang, nggak apa-apa. Nah, biasanya kalau misalkan dia CV-nya cuma satu halaman, pengalaman kerja itu termasuk yang ada di bagian yang atas, kayak gitu. Jadi, dia didahulukan dibandingkan dengan organisasi, dan lain-lain, kayak gitu. Karena ini merupakan nilai jualnya, teman-teman, nilai tawar dan nilai jual. Nah, bagi teman-teman yang nantinya menuliskan pengalaman kerjanya, dia itu bisa ditulis dengan dua versi. Versi pertama, hanya menyebut nama perusahaan atau nama instansi atau nama lembaga, kemudian periode kerja di sana itu kapan sampai kapan, kemudian jabatan yang dimiliki, dan tanggung jawab apa yang dia emban waktu itu. Jadi, hanya empat poin ini. Tapi ada nanti di versi dua, yaitu ada tambahan prestasi. Prestasi yang diaraih selama menjabat sebagai posisi itu di perusahaan itu, kayak gitu. Seperti yang tertulis di versi satu dan versi dua. Di versi satu, memang perbedaannya dengan versi dua adalah tidak ada prestasi. Tapi bukan berarti kalau nggak ada prestasi yang ditulis itu, kita nggak boleh nulis prestasi di CV, tidak. Kalau teman-teman nanti memutuskan di dalam elemen atau seksion pengalaman kerja, teman-teman tidak memasukkan prestasi, maka teman-teman nanti harus bikin elemen sendiri dengan judul pencapaian atau prestasi tadi atau achievement, gitu. Jadi, dipisah. Jadi, menuliskan pengalaman dan prestasi itu bisa digabung, bisa dipisah, kayak gitu. Nah, untuk awalan nih, misalkan teman-teman di sini ada yang menjadi guru atau tenaga pengajar. Apa yang harus dilakukan untuk pertama kali? Jadi, teman-teman itu harus punya dua info. Misalkan ini dua kertas ya. Yang pertama, teman-teman coba tulis dulu atau ketik gitu ya. Yang teman-teman real lakukan pada saat menjadi guru atau tenaga pengajar itu apa? Apa? Tulis saja dulu. Tanpa baca referensi dari manapun. Jadi, ini murni dari pikiran teman-teman saat itu, saat mencoba menyusun tanggung jawab. Kalau sudah, teman-teman coba browsing. Dia akan menjadi data pembanding, tanggung jawab, seorang guru secara umum itu gimana? Seorang tenaga pengajar secara umum itu gimana? Ini biar apa? Ini contohnya yang di samping ini ya, teman-teman. Jadi, biar apa? Teman-teman bisa melakukan perbandingan antara yang dikeluarkan dari pikiran teman-teman langsung dan definisi yang ada di internet kayak gitu. Yang pertama, manfaatnya adalah barangkali pemilihan katanya, pemilihan kalimatnya itu bisa dibandingkan. Misalkan teman-teman di sini ngelakuin ini, ditulis begini. Tapi pada saat teman-teman coba cari di internet, ada sih, tapi dia menggunakan bahasa yang lebih menarik, lebih baku, lebih sopan. Nah, itu bisa di-switch. Oh ya, ini bahasanya pakai yang ini, dan lain-lain. Atau misalkan, karena misalkan teman-teman langsung menuliskan gitu, barangkali teman-teman itu melakukan sesuatu pada saat menjadi seorang guru atau tenaga pengajar, tapi teman-teman di sini lupa untuk menuliskan di breakdown-nya tadi. Jadi, di sini bisa sebagai pemandu kita. Barangkali ada poin-poin yang kita lakukan, tapi kita lupa untuk menuliskannya, kayak gitu. Nanti coba cari referensinya, teman-teman. Ada banyak memang yang secara umum dulu aja. Ini adalah tanggung jawab secara umum. Nanti dari tanggung jawab secara umum ini, ini di sini aku masukin cukup banyak ya, teman-teman. Nanti silahkan teman-teman ambil yang unggulan, ambil yang menjual, ambil yang teman-teman emang real lakukan. Nanti bisa ditulis dengan tadi, versi 1 atau versi 2, penulisan pengalaman kerja. Ini di sini aku kasih contoh dulu untuk versi yang pertama, yang tadi infonya cuma ada 4. Nama perusahaan, instansi, atau lembaga, periodenya kapan, kemudian jabatannya apa, dan tanggung jawabnya apa. Kurang lebih gambarannya kayak gini, teman-teman. Misalkan, teman-teman di sini ada menjadi seorang guru SMA. Tulis aja, SMA, negeri, bla 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 bla. Periodenya kapan sampai kapan, misalkan sampai sekarang. Terus di situ, teman-teman tulis aja jabatan apa, guru. Atau, misalkan, tulis langsung aja, guru mata pelajaran ini. Misalkan gitu, boleh banget kayak gitu. Nanti di dalamnya, teman-teman silahkan masukkan tanggung jawab. Breakdown-nya itu nggak harus sebanyak ini ya, teman-teman. Ini sebagai gambaran aja. Nanti disesuaikan aja, balance atau breakdown-nya ini tuh cuma misalkan 5 gitu aja, nggak masalah. Jadi, di situ menggambarkan terkait dengan tanggung jawab yang diambang oleh teman-teman. Tadi di awal, aku menyampaikan bahwa pada saat menuliskan pengalaman di CV, kita jangan malu, jangan ragu untuk memunculkan angka. Contohnya gimana penulisannya, misalkan di situ. Mengampu mata pelajaran titik-titik ke siswa kelas berapa sejumlah berapa ratus siswa, misalkan. Atau teman-teman bisa menuliskan, mengajar selama sekian ratus jam per minggu, sekian puluh jam per minggu. Jadi, angka-angka yang muncul di sini itu jadi kegambar gitu. Terkait dengan kepadatan aktivitas teman-teman sebagai seorang guru atau tenaga pengajar dan beban dari jumlah siswa, jumlah materi, jumlah jam, kayak begitu. Ini bisa menjadi suatu unggulan bagi teman-teman yang sadar bahwa pada saat kita melamar suatu pekerjaan di mana semua pelamarnya itu kebanyakan dengan background yang sama, teman-teman itu seolah-olah dengan menjabarkan dengan angka tadi, teman-teman bilang bahwa mungkin orang yang menjadi guru pelajaran ini itu banyak. Tapi nggak semua orang loh pernah ngajar dalam seminggu, itu selama sekian jam. Nggak semua orang loh yang ngajar sekian ratus siswa dan lainnya. Nggak semua orang loh yang ngehandle sekian kelas gitu. Itulah gunanya teman-teman itu nyodorin angka. Itu untuk mendukung gambaran dari besarnya tanggung jawab yang diberikan kepada teman-teman. Dan yang lain juga nanti bisa menyesuaikan teman-teman. Coba nanti setiap tanggung jawab yang sifatnya general tadi, coba pilih yang unggulan di sini dan mana yang bisa disisipkan angka silahkan masukkan. Teman-teman harus pahami juga ya, jangan ragu, jangan malu untuk menjabarkan pengalaman kerja kalau memang pengalaman kerjanya itu memang butuh dijabarkan karena CV boleh satu sampai tiga halaman. Dan apabila teman-teman pengalaman kerja ini bukan pengalaman kerja satu-satunya, teman-teman silahkan menuliskan pengalaman kerja itu kronologis. Jadi biasakan setiap pengalaman yang ada di CV, entah pendidikan, kerja, organisasi, yang ada penanda waktunya gitu ya, kapan sampai kapan, tulis dari yang terkini dulu. Jadi yang sekarang apa, kemudian yang sebelumnya, yang sebelumnya kayak gitu, termasuk pendidikan. Misalkan pendidikan teman-teman yang ada itu adalah S2, yaudah tulis S2-nya dulu, baru S1 kayak gitu. Jadi mundur gitu ya teman-teman ya. Ini adalah contoh penulisan kalau misalkan menggunakan versi yang pertama. Nanti teman-teman juga bisa menuliskan dengan versi yang kedua, contohnya kayak gini teman-teman. Hanya sedikit berbeda di pencapaian ini teman-teman. Coba teman-teman bayangkan, selama teman-teman menjadi guru, pendidik, tenaga, pengajar, tutor, mentor, coach itu semua, trainer gitu ya. Apa sih prestasinya teman-teman? Misalkan contoh, menjadi guru berprestasi tingkat blablabla tahun sekian. Kan suka ada tuh ya kayak gitu teman-teman. Atau misalkan menjadi pembimbing sekian siswa untuk memenangkan olimpiade ini atau perlombaan ini tingkat ini kayak gitu. Atau misalkan memperoleh penghargaan apa atau dari mana atas partisipasi dalam apa kayak gitu. Boleh banget gitu. Jadi silahkan teman-teman tuliskan, gambarkan aja nggak apa-apa. Itu merupakan prestasi. Jadi pencapaian prestasi achievement itu ya jangan hanya dilihat dari sesuatu yang harus dapet piala, dapet piagam, viral, diliput oleh media dan lain-lain. Ini hanya tergantung dari teman-teman juga gitu. Kalau misalkan teman-teman itu merasa bahwa ini saya bisa meluluskan 100% selama misalkan berapa. Mampu meluluskan 100% siswa untuk ujian nasional mata pelajaran ini selama 20 tahun berturut-turut. Yang nggak masalah, itu adalah suatu prestasi. Jadi apresiasi prestasi itu tidak hanya boleh yang berasal dari luar. Kalau misalkan teman-teman anggap itu adalah prestasi atau pencapaian, silahkan tuliskan saja. Dan selalu diingat bahwa CV itu boleh 1-3 halaman. Jadi jangan sampai salah fokus. Banyak teman-teman pengalaman kerja nulisnya secukupnya, tapi organisasi dijabarkan. Padahal ya, harusnya pengalaman kerja itu ya nggak apa-apa. Kalau memang butuh dituliskan, dijabarkan, nggak apa-apa. Bahkan kalau misalkan halamannya udah nggak cukup, udah nggak bisa ditambah, pengalaman kayak organisasi, kepanitiaan itu bisa disingkirin, kayak gitu. Itu namanya prioritas ya. Jadi jangan salah, prioritas. Orang yang sudah punya pengalaman kerja, pengalaman kerjanya itu adalah prioritas utama yang setara dengan pengalaman pendidikannya, gitu. Nah ini adalah gambaran ya teman-teman untuk meluluskan pengalaman pekerjaan sebagai guru di CV. Apabila nanti teman-teman ada pertanyaan lanjutan, silahkan nggak apa-apa tuliskan di kolom komentar, kita akan diskusi. Atau tadi ya, silahkan menghubungi aku melalui sosial mediaku sehingga nanti bisa aku adain review CV seperti yang udah dilakuin oleh banyak teman-teman yang udah dilihat lah ya di channel Youtubeku ini. Paling sementara dari aku itu dulu teman-teman. Semoga membantu, semoga ada ilmu baru, ada manfaat. Semoga teman-teman di sini, khususnya bagi seorang job seeker, segera memulai pekerjaan impian. Terima kasih dan sukses selalu.